Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Dan dimanapun kalian berada Sebelum kalian jauh menonton video ini Kalau belum cuci tangan, cuci tangan dulu Kalau belum makan, makan dulu Setelah itu, lanjut nonton video ini Dan enjoy the video Oke, perkenalkan nama gue Imam Satrio Kuncarojati Kalian semua bisa manggil gue Imam Oke, kenalin juga ini channel namanya Indonesia Dalam lensa, kedepannya akan mengupload video Ataupun film pendek, ataupun video-video yang menarik tentang Indonesia Dan akan di-upload ke channel ini Kita lihat kedepannya, kita tonton video-video apa aja yang menarik di Indonesia Yang akan di-upload di channel ini Di kesempatan kali ini, di video kali ini Gue akan mengelaskan hal terpenting dalam sebuah perfilman Apa itu? Yaitu naskah Kenapa sih naskah itu bisa dikatakan hal terpenting dalam sebuah film? Karena sebuah naskah adalah sebuah cerita Di dalam naskah ada cerita Ada adegan apa yang harus dilakukan Terus ada set tempatnya Mau di mana, set waktunya Jam berapa kita syuting Jam berapa kita akan melakukan syuting Bagian ini, bagian ini Terus ada dialog antar artisnya pun ada di dalam sebuah naskah ini Jadi, menurut gue Sebuah naskah ini adalah sebuah nyawa dari film tersebut Kenapa? Karena kita sebagai penulis naskah Kita dituntut bukan hanya sekedar penulis saja Tapi kita harus bagaimana sih membawa penonton atau penikmat Itu supaya masuk ke dalam sebuah cerita tersebut Bagaimana naskah ini menarik Dan penonton bisa masuk ke dalam sebuah cerita yang kita buat Pembuatan naskah film pun bisa dibilang tidak sebentar Mungkin berbulan-bulan bisa Minimal satu bulan mungkin ya Yang gue dengar dari Raditya Dika itu Dia paling sempat menulis naskah film itu satu bulan Dan paling nama, kalau gak salah itu satu tahun tiga bulan Eh, satu tahun tiga bulan atau tujuh bulan gitu kan Sebelum kalian menulis sebuah naskah film Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan Supaya naskah ini berjalan atau gak Naskah ini bisa dikatakan baik Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah Kalian harus menentukan tema apa yang kalian akan angkat Di sebuah film kalian nanti Nah, setelah Misal kamu memikirkan tema romantisme Misal ya, kamu mengangkat film romantisme Nah, dari film romantisme ini Kalian bisa mendapatkan sebuah cerita apa sih Yang kalian bisa tulis Yang bisa kalian buat dari sebuah tema romantisme ini Misal, gue kasih contoh temanya romantisme Terus, cerita yang gue bisa dapat dari romantisme adalah Perjuangan cinta si Donnie kepada Cika Tidak ada duanya Misal, ceritanya gini Si Donnie ini suka sama Cika Tetapi Cika ini suka sama orang lain Orang lainnya kita bisa bilang Jaki Misalnya Zaki gitu ya Si Donnie ini berjuang mati-matian untuk mendapatkan si Cika Tetapi si Cika ini Merasa bodoh amat terhadap Donnie Tetapi Terus si Cika ini Jadian sama si Zaki Itu cerita yang gue dapat dari sebuah tema romantisme Kegagalan cinta dari si Donnie Itu yang membuat Sesuatu hal yang menarik Apa sih yang akan dilakukan si Donnie ini ke depannya Karena dibikin sakit hati oleh Cika Kayak gitu kan Apa yang akan dilakukan si Donnie ini Nah itu kan membuat Cerita kita semakin menarik Kayak gitu kan Nah setelah itu Nah setelah kalian menulis Atau gak setelah kalian mendapatkan sebuah cerita tersebut Tema sudah dapat Cerita sudah dapat Nah ada hal yang kalian harus perhatikan sebelum kalian menulis naskah Yang kedua ini Yang kedua adalah Merumuskan Merumuskan sebuah naskah Sebagai intisaris cerita Nah kalian bisa buat Ini Satu sampai dua kalimat Bahkan sampai satu barat Dan Gue memiliki Apa ya Memiliki referensi rumus Nah gue Mereferensikan rumus Yang dikatakan oleh Bang Raditya Dika Dalam channelnya Kita kenal Si Bang Raditya Dika ini adalah seorang sutradara Ataupun penulis naskah Penulis cerita Penulis novel Yang kita tahu Dia sudah terkenal di mana-mana Dia sudah lakukan sutradara Di berbagai film Kayak gitu kan Nah maka dari itu Saya mereferensikan rumusan Rumus yang diberikan oleh Raditya Dika Di channelnya Kayak gitu kan Rumusnya adalah Karakter punya tujuan Dan punya halangan Ketika karakter ini punya tujuan Pasti ada aja Halangan yang harus Dia lewati Dia harus hadapi Kayak gitu kan Sebegitu pula kita Kita misal mau ke Jogja Misal kita mau ke Jakarta Ataupun kemana gitu Pasti di jalannya itu Kita memiliki Halangan-halangan yang Tak terduga Misal Atau Bensin abis Terus mobil mogok Ataupun apapun itu Itu menjadi halangan Kita Kayak gitu kan Nah Dari rumus itu Dari rumus karakter Punya tujuan Dan punya halangan Nah Kalian buatlah Satu sampai dua kalimat Bahkan Bisa kalian buat Sampai satu paragraf Nah Tujuannya apa Tujuannya adalah Ini nanti Akan menjadi Panduan kalian Untuk Membuat naskah Film Kalian Supaya Ceritanya itu Tidak menebar Kemana-mana Supaya Ceritanya ini Tetap fokus Di satu cerita ini aja Kayak gitu Satu permasalahan Ataupun Satu Intisari ini Kayak gitu kan Terus Yang tiga yang harus kalian perhatikan Adalah Kalian harus membuat Alur ceritanya Nah Ini sudah mulai masuk ke Penulisan naskah nih ya Nah Di alur cerita itu Di alur cerita sebuah film Itu dibagi menjadi Tiga babak Itu babak pertama Babak kedua Dan babak ketiga Babak pertama itu Isinya adalah Perkenalan Babak kedua Isinya adalah Petualangan Si Karakter tersebut Yang ketiga adalah Kesimpulan Nah Di dalam Di dalam babak ini Masih dibagi lagi loh Di bawah Di bawahnya Babak ini Masih ada lagi Yaitu Sequence Sequence adalah Sebuah cerita-cerita kecil Yang berkesinambungan Yang akan membentuk Sebuah babak Kayak gitu Nah Yang pertama Babak pertama itu Dibagi menjadi Dua sequence Yang babak kedua itu Petualangan itu Petualangan si karakter Dibagi menjadi Empat karakter Empat sequence Karena Di babak kedua ini adalah Bagian terpanjang Dalam sebuah film Terus yang babak ketiga Dibagi menjadi Dua sequence Jadi total Lapan sequence Nah Kalau bisa Sebelum kalian menulis Sebuah naskah Nah Setiap sequence itu Kalian buat pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan singkat Kayak itu kan Yang gue dengar dari channelnya Raditya Dika Setiap Setiap babak itu Dibagi menjadi sequence Nah Di bawah sequence itu Dibagi menjadi Beberapa Beberapa beat Nah Beat ini adalah Kegiatan-kegiatan Ataupun Apapun Karakter itu lagi ngapain Nah kita tulis itu Namanya beat Nih Babak pertama itu perkenalan Babak kedua Sequence Dibagi dua sequence Nah Di setiap sequencenya itu Dibagi menjadi Lapan beat Kalau Menurut Bang Raditya Dika Seperti itu Dibagi 8 beat Nah setiap beatnya itu Kalian tulis Si karakter itu ngapain Si karakter Misal Si Doni Ke cafe Sedang menulis Surat Untuk si Cika Misal Terus si Doni Menulis Doni Menghampiri Cika Untuk Terus terang Kalau Doni Cinta sama si Cika Boleh Nah Setiap beatnya Kalian tulis seperti itu Si karakter itu Ngapain aja sih Nah Itu yang dinamakan Beat Terus Nah disini Mulai nih Kita Yang dinamakan Penulisan naskah Penulisan naskah Berisi Nah kita Mulai nih Menulis naskah Yang berisi Keseluruhan cerita Yang telah kita Buat tadi Yang sudah kita Rancang tadi Di Mungkin Kalian bisa menulis Ada beberapa Software Yang bisa Kalian jadikan Media Untuk menulis Sebuah naskah Cerita Naskah film Yaitu Pertama ada Final draft Terus ada Cell text Cell TX Gitu kan Dan Masih banyak lain Masih banyak lagi Software-software Yang bisa Membuat Sebuah Naskah film Kayak itu Oke Setelah kalian Membuat semuanya Setelah Gue menjelaskan Ini semua Disini gue akan Memberikan contoh Atau gak memberikan Referensi kepada kalian Bagaimana sih Penulisan naskah Yang benar Atau gak format-format Penulisan naskah Yang benar Itu seperti apa Nah Disini gue Sudah punya contoh Dari naskahnya Film Malam Minggu Miko Judul Hari Penembakan Sasa Nah Disini gue akan Mencerit Apa ya Memberikan Informasi kepada kalian Bagian-bagian Apa Atau gak istilah-istilah Apa Yang dipakai Di dalam sebuah Penulisan naskah Nah Di halaman pertama Disini Bang Raditya Dika Menuliskan Menuliskan Nama Filmnya Malam Minggu Miko Dan judul Filmnya Yaitu Hari Penembakan Sasa Nah Disini Disini ada Tulisannya Terus disini Ada tulisannya Ditulis oleh Bang Raditya Dika Disini ada Draft 3 Nah Draft 3 Maksudnya Adalah Naskah ini Sudah 3 kali Revisi Dan Draft 3 Ini adalah Draft Paling Terbaru Setelah direvisi Nah Biasanya Draft pertama Adalah penulisan Pertama kali Si Naskah ini Lalu direvisi Menjadi draft kedua Direvisi lagi Menjadi draft ketiga Mungkin Di draft 3 Ini Bang Raditya Dika Sudah Merasa puas Atau gak Sudah Merasa Bagus Naskahnya Lalu Langsung Diproduksi Biasanya Yang gue denger Dari channel Bang Raditya Dika Beli Bang Raditya Dika Itu Pernah Sampai 7 draft Dalam Filmnya Filmnya Film apa Itu ya Kalau gak Salah Film Kuala Kumau Atau Apa Gue lupa Gue ngeliat Channel Di channel Bang Raditya Dika Kalau mungkin Kalian Kepo Bisa langsung Saja Liat Channel Bang Raditya Dika Nah Di Halaman Selanjutnya Kita mulai Masuk Yang namanya Penaskahan Nah Disini Gue akan Mengerikan Penjelasan Kepada Kalian Apa sih Istilah Istilah Yang Dipakai Di Dunia Perfilman Di Dunia Penaskahan Gitu Nah Disini Bang Raditya Dika Nulis X1 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 Itu Bisa Bisa Disebut Babak 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 Pertama Ini Bisa Dibagi Menjadi Berapa Buk Beberapa Scene Di Dalamnya Kayak Itu Nah Sini Scene Pertama Scene Pertama Ada Tulisan Satu Nah Scene Pertama Intro Nah Intro Apa sih Kepanjangan Dari Intro 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 Int Sorry Maaf Maksudnya Adalah Int Int Itu Apa Adalah Interior Di Dalam Ruangan Nah Berarti Yang Diinginkan Oleh Bang Raditya Dika Adalah Shooting Di Dalam Ruangan Lokasinya Di Rumah Miko Terus Lebih Detailnya Lagi Di Ruang Tengah Terus Waktunya Malam Hari Nah Ini Yang Dinamakan Dengan Scene Heading Iya Kepala Kepala Scene Intinya Kayak Yang Memuat Tentang Lokasinya Dimana Terus Deteknya Itu Siang Apa Malam Terus Lokasi Detailnya Dimana Kayak Gitu Nah Ini Istilah Pertama Yang Ada Di Penaskahan Film Nah Yang Kedua Ini Ada Disini Yang Gue Kasih Tanda Biru Ini Adalah Sebagai Deskripsi Adegan Atau Biasa Disebut Action Text Atau Nggak Iya Action Text Ini Adalah Panduan Si karakter Ini Lagi Ngapain Misalnya Disini Si Bang Si Bang Nulis Si Miko Berdiri Di Depan Rian Nah Ini Kan Adegan Apa Yang Akan Dilakukan Saat Shooting Nanti Gue Dengar Tips Dari Bang Si Dika Ketika Kita Ingin Menulis Sebuah Naskah Itu Yang Perlu Kalian Perhatikan Adalah Tulislah Adegan Yang Dapat Kalian Lihat Jangan Bisa Si Si Miko Sedang Memikirkan Si Cika Si Sasa Misalnya Nah Itu kan Kita Tidak Bisa Melihat Apa Yang Di Dalam Pikiran Si Si Miko Tersebut Kalau Bisa Buatlah Yang Dapat Kita Lihat Misalnya Bang Nulis Miko Berdiri Depan Rian Nah Itu kan Adegan Atau Nggak Adegan Yang Bisa Kita Lihat Nah Itu sih Tips Yang Diberikan Bang Raditya Dika Terus Yang Kedua Adalah Ini Miko Disini Yang Gue Kasih Tanda Biru Ini Adalah Sebagai Dialog Text Nah Dialog Text Adalah Bagian Dialog Yang Akan Degacah Oleh Si Talent Atau Si Artis Saat Produksi Film Disini Ada Tulisan Aku Udah Laman Deket Sama Kamu Ini Sebuah Dialog Si Miko Bakal Ngomong Apasih Dalam Produksi Film Nanti Disini Rian Hanya Melihat Miko Lagi Lagi Kita Bisa Melihat Adegan Apa Yang Akan Dilakukan Saat Cutik Misal Tulisannya Rian Rian Hanya Melihat Miko Berarti Adegan Ini Bisa Kita Lihat Gitu Nah Terus Istilah Yang Kedua Adalah Disini Talking Head Talking Head Adalah Di Dalam Profilm Man Itu Menurut Bang Bang Raditya Dika Itu Adalah Si Karakter Berbicara Di Depan Kamera Seperti Ini Itu Dinamakan Oleh Talking Head Nah Ini Talking Head Itu Berada Di Dalam Scene Kedua Ini Ada Nomor 2 Berarti Scene Kedua Nah Disini Ada Dialog Lagi Disini Ada Scene Heading Lagi E Kalau EXT Yang dimaksud Adalah Maksudnya Adalah Exterior Di Luar Ruangan Keinginan Bang Raditya Dika Adalah Shooting Di Luar Ruangan Terus Nah Disini Ada Katu Katu Apa Di Dalam Dunia Perfilman Atau Dunia Penulisan Naskah Ada Sebutan Transisi Apa Yang Digunakan Dalam Perfilman Si Pertama Itu Ada Yang Namanya Katu Katu Adalah Pergantian Pergantian Langsung Pergantian Scene Selanjutnya Kayak Itu Nah Disolve To Itu Adalah Hampir Sama Seperti Katu Tapi Dia Ada Transisi Transisi Apa Ya Transisi Perlahan-lahan Nah Intinya Kayak Itu Nah Terus Intercut Nah Biasanya Intercut Ini Digunakan Untuk Intercut Satuid Itu Digunakan Untuk Saat Bertelepon Bertelepon Dialog Telepon Nah Misal Ada Di Lokasi A Di B Di Lokasi B Nah Itu kan Berbeda Lokasi Nah Otomatis Harus Ada Intercut 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 Width Nah Itu Istilah Istilah Transisi Di Danung Penaskan Film Nah Biasanya Juga Ada istilah Fade Out Fade Out Iris Out Nah Itu Biasanya Diberikan Di Akhir Akhir Naskah Film Itu kan Tujuannya Untuk Film Ini Menunjukkan Film Sudah Selesai Itu Nah Kita Masuk Ke Ini Lagi Nah Mungkin Itu Sini Sin 6 Sin 7 Di Babak Di Babak Pertama Terus Dibagi Menjadi 10 10 Sin Bang Jadi Membagi 10 Sin Dalam Satu Babak Nah Babak Kedua Masuk Babak Kedua Yaitu Exterior Nah Ini Scene Heading Lagi Nah Ini Yang Sudah Gue Bilang Tadi Inter Katu Nah Disini Pasti Adekatnya Sedang Kayak Sedang Berbicara Di Beda Tempat Yaitu Kan Teleponan Misalnya Halo Nah Ini Kan Berarti Otomatis Komunikasi Di Dalam Sebuah Telepon Itu Kan Nah Talking Head Nih Talking Head Lagi Si Ancak Berbicara Di Depan Kamera Seperti Ini Seperti Saya Sekarang Ini Seperti Gue Sekarang Ini Namanya Talking Head Terus Apalagi Nah Cutback Itu Hampir Sama Seperti Cut Tapi Cutback Ini Lebih Ke Flashback Kalau Nggak Salah Kalau Nggak Salah Si Flashback Kalau Mungkin Kalau Ini Gue Salah Dalam Memberikan Informasi Tolong Koreksi Di Dalam Kolom Komentar Terus Udah Sih Mungkin Itu Sih Mungkin Itu Aja Babak Ketiga Ini Babak Kesimpulan Biasanya Babak Kesimpulan Si Bang Rat Sedika Itu Memberikan Kesimpulan Di Ceritanya Seperti Apa Itu Sih Mungkin Itu Sih Yang Bisa Yang Dapat Bisa Gue Jelasin Setelah Membuat Setelah Ya Tadi Setelah Memberikan Penjelasan Sedikit Di Awal Terus Akhirnya Gue Kasih Contoh Referensi Naskah Film Baik Menurut Yang Bang Rad Jatika Tulis Yaitu Sini Gue Jelaskan Istilah Istilah Yang Ada Di Penas Film Mungkin Itu Aja Penjelasan Dari Gue Mungkin Ini Semua Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Jika Kalian Suka Sama Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Ya Oke Mungkin Gue Gue Imam Satu Jangan Jati Pamit Undur Diri Jika Ada Kesalahan Maaf Dan Mohon Dikoreksi Di kolom Komentar Oke See you